Pertama-tama, atas nama pemerintah, masyarakat, bangsa, dan negara, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-50 kepada Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri dan seluruh kader PDI Perjuangan dimanapun berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di usia emas setengah abad 50 tahun, PDI Perjuangan telah menjadi partai yang matang karena telah melewati jalan panjang, pahit getir, jatuh bangun untuk mencapai sebuah partai yang besar seperti saat ini. Seperti tadi sudah diceritakan secara panjang lebar oleh Ibu Megawati. Partai yang menjadi kekuatan pemersatu bangsa di tengah kebinekaan, partai yang konsisten menjaga empat pilar kebangsaan, NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ibu Megawati, Bapak-Ibu sekalian, seluruh kader PDI Perjuangan yang saya hormati. Tahun 2022 kemarin adalah tahun yang sangat sulit. Tahun yang sangat sulit bagi dunia maupun bagi seluruh negara yang ada di dunia ini. Tapi kita sepertinya tidak merasakan. Karena kita memang masih tumbuh pada posisi yang normal ekonomi kita. Tahun kemarin adalah tahun turbulensi ekonomi yang sulit dihitung, sulit diprediksi. Dan tahun ini akan jauh lebih sulit bagi dunia. Oleh sebab itu, tahun ini adalah betul-betul tahun ujian bagi kita. Kalau kita ingat tahun 97-98, banyak negara yang jatuh, termasuk Indonesia, menjadi pasiennya IMF. Tahun ini, baru saja tadi pagi saya telahpun, Menteri Keuangan, berapa sih yang menjadi pasien IMF? Per hari ini, 16 negara sudah menjadi pasien IMF karena ambruk ekonominya. Dan 36 negara antri di depan pintunya IMF karena juga sudah tidak memiliki kekuatan ekonomi di dalam negerinya. Apa yang harus saya sampaikan, ya kita semuanya harus hati-hati, kita semuanya harus kerja lebih keras lagi. Meskipun kita tumbuh baik di tahun 2022, tapi hati-hati, karena managing directornya IMF, Peristalingnya Jojiva menyampaikan, tahun 2023 sepertiga ekonomi dunia diprediksi akan mengalami resesi. Dan untuk negara-negara yang tidak terkena resesi, ratusan juta penduduknya akan merasakan sedang dalam keadaan resesi. Sebab itu, saya tidak menakut-nakuti, tapi kita semuanya harus hati-hati dan waspada. Jangan keliru kebijakan, jangan keliru policy, sehingga membawa kita kepadalah sebuah kekeliruan besar. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Dan sekali lagi, Alhamdulillah Indonesia termasuk yang mampu bertahan sampai saat ini karena fondasi yang telah kita bangun. Fondasi yang telah kita bangun, yaitu infrastruktur untuk Indonesia Maju. Dan strategi berikutnya adalah industrialisasi, hilirisasi. Ini yang sering saya sampaikan bahwa pentingnya industrialisasi, pentingnya hilirisasi. Jangan sampai kita sudah lebih dari 400 tahun sejak kompeni, sejak VOC, kita masih mengirim bahan-bahan mentah kita, mengekspor bahan-bahan mentah kita keluar, sehingga kita tidak mendapatkan nilai tambah apa-apa. Oleh sebab itu, beberapa aset-aset besar yang kita miliki, seperti Bripod yang sudah 50 tahun dimiliki oleh Bripod McMurran dari Amerika, setelah tiga tahun ini, mayoritas telah kita miliki, yaitu 51,2 persen. Apa yang kita inginkan dari pengambil alian ini adalah industrialisasi. Jangan sampai tambangnya ada di negara kita, di Papua, semelaternya, industri-nya ada di Jepang, semelaternya, industri-nya ada di Spanyol. Kita tidak dapat apa-apa. pajak hanya dapat sedikit, royalti juga dapat sedikit, dividen dapat sedikit, lapangan kerja juga tidak dapat. Inilah yang harus kita balik, bahwa bahan-bahan mentah yang kita miliki, baik tambang, pertanian, perkebunan, semuanya harus dihilirisasi agar nilai tambah berada di dalam negeri. Dan saya senang, baru saja saya datang ke Grisburg di Bripod. 98 persen pekerjanya adalah warga negara Indonesia. 98 persen sekarang ini. dan 41 persen adalah dari tanah Papua. Ini yang luar biasa. Kemudian juga blok peropan. Ini juga sudah 97 tahun dikelola oleh Sefron dari Amerika Serikat, yang Bripod Amerika Serikat juga, yang Sefron juga Amerika Serikat. 97 tahun dikelola oleh mereka. Dan saat ini sudah 100 persen diambil alih oleh kita sendiri dan dikelola oleh Pertamina. Juga blok mahakam. Setelah 43 tahun dikelola oleh total INP dari Perancis, sekarang juga 100 persen dikelola oleh Pertamina. apa yang saya lihat di lapangan seperti rokan. Rokan 100 persen sekarang tenaganya semuanya dari Indonesia. Dan kemarin ada tambahan lagi 12.500 pekerja baru di blok rokan. Karena kita ingin mengebor lebih banyak lagi sumur-sumur yang ada. Tetapi pekerjaan besar kita bukan ada di situ. Setelah menguasai ini, pekerjaan besar ke depan yang ingin kita lakukan adalah bagaimana membangun sebuah sistem besar agar yang namanya nikel, yang namanya boksit, yang namanya tembaga, yang namanya timah, itu betul-betul semuanya bisa terintegrasi dan bisa memproduksi barang jadi maupun setengah jadi yang memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya utamanya lapangan kerja bagi rakyat. nikel yang sudah kita stop tiga tahun yang lalu. Dulu waktu masih mentah kita ekspor nilainya per tahun hanya 17 triliun rupiah. Setelah kita stop tiga tahun ini setahun bisa menghasilkan kurang lebih 360 triliun rupiah. Ini baru nikel. Voxit kemarin sudah kita umumkan di bulan Desember stop juga mulai Juni 2023 dan akan kita industrialisasikan kita hililisasikan di dalam negeri. Saya enggak tahu lumpatannya terhadap perkiraan kita nanti dari kurang lebih 20 menjadi kurang lebih 60 sampai 70 triliun. Memang ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah mengintegrasikan tidak mudah karena tambang tembaga ada di Papua ada di Sumbawa tambang nikel ada di Sulawesi di Maluku Utara di Maluku dan tambang timah ada di Bangka Belitung tambang boksit ada di Kalimantan Barat ada di Bintan semuanya harus terintegrasi sehingga kita harapkan nantinya ini akan menjadi sebuah ekosistem bagi kendaraan listrik yang ke depan memberikan sebuah masa depan yang cerah karena seluruh pasar negara-negara membutuhkan mobil listrik ini tetapi tentu saja tahapannya akan masuk ke baterai listrik terlebih dahulu saya hanya ingin memberikan sebuah bayangan bahwa yang tadi ekspor nikel dari 17 menjadi 360 triliun itu sebuah angka yang lempatan yang besar sekali tetapi apabila nanti menjadi sebuah ekosistem baterai dan ekosistem mobil listrik itu akan memberikan nilai tambah ratusan kali bukan puluhan kali lagi tapi ratusan kali problemnya adalah problemnya adalah kita digugat oleh Uni Eropa nikel kita digugat oleh Uni Eropa dan diputuskan sudah diputuskan kita kalah kita kalah tapi saya saya sampaikan kepada Bumenteri Luar Negeri jangan mundur karena inilah yang akan menjadi lompatan besar peradaban negara kita saya meyakini itu terus banding kita banding kalau banding nanti kalah saya enggak tahu ada upaya apalagi yang bisa kita lakukan tapi itulah sebuah perdagangan yang kadang-kadang menekan sebuah negara agar mereka ikut aturan main yang dibuat oleh negara-negara besar sehingga kalau kita eksportnya kirimnya hanya bahan mentan sampai kiamat kita akan menjadi negara berkembang kita semua ingat Bung Karno tahun 1965 menyampaikan menolak ketergantungan pada imperialisme memperluas kerjasama yang sederhajat dan saling menguntungkan Bung Karno tahun 1965 sudah menyampaikan itu dan supaya kita tidak bisa didekte dan tidak menggantungkan diri kepada negara manapun inilah yang ingin kita lakukan berdikari 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 meskipun meskipun kita juga ditakut-takuti masalah nikel kalah di WTO kita juga tetap terus justru kita tambah stop box nanti mungkin pertengahan tahun lagi akan kita stop lagi tembaga kita harus berani seperti itu kita tidak boleh mundur kita tidak boleh takut karena kekayaan alam itu ada di Indonesia ini kedaulatan kita dan kita ingin dinikmati oleh rakyat kita dinikmati oleh masyarakat kita sehingga waktu KTT ASEAN Uni Eropa saya menyampaikan di dalam forum itu karena yang menggugat Uni Eropa pas kita ada ada KTT waduh ini kesempatan saya menyampaikan kemitraan itu harus setara dan tidak boleh ada pemaksaan tidak boleh negara manapun mendikte dan tidak boleh negara-negara maju itu merasa bahwa standar mereka lebih bagus dari standar negara kita kenapa ini terus saya ulang-ulang karena saya ingin Presiden dan kedepan juga berani melanjutkannya tidak gampang ciot nyali tidak gentar demi kepentingan bangsa demi kepentingan negara dan saya sangat senang sekali tadi ketua umum Ibu Megawati Sukarno Putri menyampaikan bahwa calonnya adalah dari kader sendiri dan yang saya senang mohon maaf Umeika dalam memutuskan betul-betul sangat hati-hati betul-betul tenang dan tidak gerusak-gerusuh seperti yang lain-lainnya didesak-desak dari manapun tidak goyah meskipun namanya sudah di kantongnya Bu Megawati kita semuanya sabar menunggu yang akan nanti beliau sampaikan pada tentunya pada saatnya dengan perhitungan perhitungan dan kalkulasi kalkulasi yang telah dibuat oleh Ketua Umum Ibu Wajah Megawati Sukarno Putri saya rasa itu yang ingin saya sampaikan sekali lagi selamat ulang tahun ke 50 PDI perjuangan kemudian yang terakhir ini juga gagasan Bung Karno untuk pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara saya akan memberikan gambaran sedikit di layar terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pancasila Merdeka 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Budaya Salam Kebajikan Terima kasih Terima kasih.